Phoenix Dadas Radio Station, hai selamat sore Kalau tadi ini Indonesia barengan sama Rachel dan juga Nadia Sekarang adalah waktunya Dodio Sandra yang akan nemenin kamu di live talk show bersama Undiknas University Kemarin-kemarin kan sudah sering ngobrol Cuman kayak beberapa bulan kebelakangan mereka lagi sibuk Sibuk ada apakah di Undiknas Hari ini ada tiga temu spesial yang bakal duajak ngobrol Salah satunya adalah yang paling sering mampir ke Phoenix Radio Bali Ada Ida Ayu, Iswari Pidadah, apa kabar Miss Dayu? Halo, baik-baik saja Agak lemes ya, hujan atau kenapa? Lagi hujan ya Oh hujan ya Lagi hujan Oke Kita ngikut situasi ya Oh baik, nanti kita ngobrol ya Sip Ada juga yang sudah hadir disini adalah Kadek Wulan dari Laksmi, PSEMM Gelarnya banyak banget, Bu Wulan apa kabar Bu? Halo Kak Doi, baik Baik ya, sehat ya, nanti kita juga akan ngobrol Ada Igusti Ngurah Putu Darmayasa, STMT PhD atau PHD Ada Pak Ngurah, apa kabar Pak? Baik Pak Doi Baik ya, oke Jadi Doi punya tamu-tamu hebat, ada Miss Dayu, Pak Ngurah Dan juga Bulan Hari ini bakal ngobrol-ngobrol Karena saya biasanya atau seringnya ngobrol sama Miss Dayu Saya pengen tau dulu nih Buat teman-teman mungkin kemarin-kemarin sudah dengerin Tapi gak ada salahnya Sekilas kita kasih gambaran Undiknas itu kampus yang seperti apa sih? Miss Dayu pasti tau Well, oke Viners mungkin udah pada tau kali ya Undiknas itu dijuluki sebagai Kampus swasta terfavorit di Bali Betul Yang dimana kita tuh sebenarnya setiap tahunnya itu pasti Yang namanya mengembangkan produk-produk yang kita punya gitu ya Salah satunya adalah yang dulunya kita punya regular class aja Untuk program studi yang sedikit Sekarang kita punya international class Kemudian sekarang kita lagi berkembang lagi dengan program-program tambahan lainnya Kita ada RPL, rekognisi pembelajaran lampau Kemudian kita juga ada PJJ Atau kita biasa kenalnya distance learning program Jadi pendidikan jarak jauh Yang dimana PJJ ini Kalau istilah bekennya adalah distance learning program kuliah online Jadi bisa diakses dimana aja, kapan aja, tanpa batasan ruang dan waktu Oke, ini adalah salah satu ekspansi boleh dibilang Pengembangan-pengembangan dari memang apa yang selalu kalian lakukan Karena kalau misalnya kita melihat pengembangan dari Undiknas Kenapa memang Undiknas University menjadi favorit? Karena ya perkembangan itu tadi mengikuti zaman Betul Iya kan? Dari orang-orang di dalamnya, dari mahasiswanya yang ada di situ Sampai pengajar-pengajarnya juga yang boleh dibilang sangat-sangat apa ya Sangat welcome, sangat kekinian That's why banyak anak-anak muda milih di situ Dan Phoenix juga senang bisa menjadi bagian dari cerita Apa yang sudah terjadi sama Undiknas, kayak gitu kan Nah tadi kan ngomongin tentang program pembelajaran jarak jauh Aku boleh nanti akan tanya-tanya sedikit ya Tentang apa sih sebenarnya detail dari pembelajaran program jarak jauh ini Kalau tadi kan Miss Dayu sempat bilang Ini mungkin kalau paling gampangnya buat Finners Yaudah kayak online gitu kan Oke, tapi kalau mau dijelasin lebih detail Boleh, boleh lagi Boleh seperti apa perkuliahannya Dari Pangurah atau Bu Bulan dulu, dari Bulan Oke, Bu Seperti apa sih sebenarnya proses atau boleh dibilang adalah program perkuliahannya itu yang seperti apa Jadi sebenarnya PJJ ini melihat ya Melihat kemarin sehabis pandemi itu kan kebanyakan orang itu stay mereka di rumah seperti itu Jadi PJJ ini sebenarnya program di mana memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja Ataupun yang masih fresh graduate untuk kuliah di Undiknas Tapi tidak harus datang ke kampus Oke Seperti itu Jadi sistem perkuliahannya itu adalah tanpa tatap muka Benar-benar tanpa tatap muka Jadi mereka bebas mau belajarnya kapan aja Oke Jadi melalui modul Jadi kami menyiapkan sebuah modul Jadi untuk setiap mata kuliah itu disiapkan modul Jadi mereka bisa mau belajarnya mau pagi, mau siang, mau malam Itu bebas tanpa harus ketemu dengan dosen Jadi bukan sistemnya yang kayak apa ya online yang daring itu Enggak Jadi tanpa tatap muka Full Jadi benar-benar memudahkan mereka yang gak harus mereka ada di wilayah dan pasar Di luar dan pasar bisa Di luar Bali pun bisa Seperti itu Jadi benar-benar jangkauannya sangat luas sekali Iya Tapi karena memang kalau kita melihat anak muda sekarang Ataupun mungkin yang gak muda sekalipun Ada beberapa kerjaan Jadi mereka punya passive income kadangkala Tapi di mana mereka tetap mengutamakan pendidikan Dan salah satunya sudah terjawab oleh Undiknas University kan Berarti dengan melihat peluang itu Karena biasanya kalau adik-adik saya Atau bahkan teman seumuran saya pun Buka bisnis coffee shop atau apa Tapi kuliahnya tetap jalan terus Dan ini berarti adalah solusi Buat teman-teman yang mungkin agak susah memaintain sewaktu Kalau kuliah misalkan kita regulasi kayak biasa Itu kan harus datang Maksudnya sore Atau Alfie Alfie partner saya siaran Harus kuliah Nanti datang jam sampai jam 10 Benar Padahal di sisi lain Ada pilihan lain yang coba ditawarkan Iya betul Salah satunya PJJ ini Oh I see Iya Nah kebetulan PJJ ini Kami masih di Untuk manajemen saja Oke Karena memang itu yang peminatnya Paling banyak Oh Jadi kami baru buka untuk yang Program manajemen Dan tidak menutup kemungkinan biasanya Tidak menutup kemungkinan Nanti akan meluas lagi Oke Karena ada hal-hal lain Atau juga ilmu-ilmu lain Yang pasti akan di-share sama teman-teman Dari Undiknas Iya Oke Tapi untuk saat ini adalah manajemen Oke Tapi kalau ngomongin tentang Program manajemen Sebenarnya kalau Secara garis besar Biar gak terlalu berat ngobrolnya Cocoknya buat Yang-yang seperti apa sih Ngambil kuliah ini Nah kalau Kita tidak membatasi Untuk siapa saja boleh Oke Ya Cuman yang tertarik Kementerian Yang manajemen Iya betul Oke Jadi gak harus Apakah dia seorang Entrepreneur Tidak Dari orang yang memang Benar-benar Mungkin Mereka bekerja di kantoran Seperti itu Kemudian mereka pengen Punya bisnis nih Bisa juga Kuliah PJJ Jadi Salah satu konsentrasi kami kan Untuk membangun startup Seperti itu Ya itu salah satunya Jadi Mereka bisa belajar Oh bagaimana sih Secaranya saya bisa Membangun bisnis saya Dari nol Walaupun mereka Awalnya bekerja Oke Ya seperti itu Keunggulannya Sepengamatan ibu Ketertarikan mereka Selama ini Mungkin sempat-sempat Lihat dong Atau sempat ada Dengar cerita Biasanya mereka Akan-akan fokus Ke manajemen apa Karena manajemen kan Luas sebenarnya ya Fokusnya ke apa Pembelajaran Iya Kalau dibilang fokus sih Kami punya Tiga konsentrasi Sebenarnya Itu saya penasaran Tiga konsentrasi Konsentrasi yang pertama itu adalah Digital bisnis Yang tadi saya katakan Oke Untuk membangun bisnis baru Startup bisnisnya Kemudian ada Bisnis development Di sini bagaimana Cara mereka Yang sudah punya usaha Bagaimana cara Pengembangan usaha mereka Oke Gak mau stuck ya Usaha cuma disitu aja ya Iya betul Pastinya kan pengennya Biar besar usahanya Kemudian ada yang namanya Business management Jadi bagaimana Cara kita punya Sudah punya usaha nih Bagaimana cara Mengelolanya dengan baik Jangan sampai nanti kan Bisnis kita Mentok disitu doang Karena gak tahu Cara pengelolaannya Betul sekali Tapi disini Coba akan mendapatkan Insight-insight baru Yang pastinya Bermanfaat untuk bisnisnya Oke dari Pangora Ada tambahan Boleh loh Sedikit bisa tambahkan ya Banyak juga boleh Ini PJJ ini Berbeda dengan Kuliah online Oke Itu bisnisnya Karena kalau kuliah online itu Kita harus terikat dengan waktu Karena bertemu langsung Meskipun kita berbeda tempat Cara-cara jauh Kita harus Menyesuaikan jadwal dengan pengajar Betul Sedangkan kalau di PJJ ini Kita melakukan asinkronus Artinya Kapanpun bisa belajar Dimanapun Tidak diikatlah waktu Kalau seandainya kita Bisa melakukan pagi hari Kita ambil Pagi Tugasnya kita terikatkan pagi Kalau seandainya siang Kita sempat ada waktu Kita lakukan siang Sampai malam pun Kita tidak masalah Oke Nah itu yang Salah satu kelebihan Dari PJJ ini Ini tidak terikat dengan waktu Kapanpun kita bisa belajar Tanpa terikat waktu Dan tempat Jadi kampus yang menyesuaikan Nama kita ya Iya Ya karena soalnya Kalau misalnya saya mau ambil Berarti karena pagi saya siaran At least mungkin siang Mau tidur dulu ya Biar gak ngantuk Sore saya ambil Atau malam Karena malam misalnya MC Besoknya ambil lagi siang Kan boleh berarti ya Pak Itu salah satu kelebihannya loh Viner Jadi kalau misalkan kamu Ngerasa orangnya sangat-sangat Sibuk banget Tapi tidak mau mengabaikan pendidikan Salah satu solusinya Ya pasti adalah Pembelajaran jarak jauh ini Jadi udah-udah ada Tapi saya penasaran Kalau misalkan Ini kan gak ada tetap muka Terus modul-modul ini Bisa di download Di akses Atau Seperti apa mekanismenya Ya Kalau Nah ini yang mau saya sampaikan Jadi bedanya ya Kalau misalnya modul Bayangan tebal banget Bukunya kan begitu kan Orang pasti akan males Baca Nah kalau Kami di Uniknas Gak seperti itu Jadi Kami sudah pakai Namanya sistem Oke Jadi modul itu Semua bisa di akses Melalui sistem LMS namanya Jadi nanti Kalau Masiswa itu sudah terdaftar Sebagai masiswa Uniknas Mereka dapat Apa namanya User ID Mereka bisa login Jadi mereka langsung baca Mau lewat HP Mau lewat tab Komputer dan sebagainya Merebahan Mau jungkir balik Juga bisa Betul Gak usah bawa Buku yang tebal Yang ada Bukan pakai bantal ya Ya itu gak perlu lagi sekarang Jadi bisa tinggal Mereka akses itu aja selesai Wow Luar biasa Jadi kapanpun Mau belajar bisa Intinya berarti Balik lagi ke kita Kita mau belajar atau enggak Iya gak sih Betul Iya kan bu ya Jadi Kalau misalnya teman-teman Ngerasa kayak Oke ada waktu Terus kayak berapa jam Dalam sehari Mungkin memang sudah saatnya Kamu menambah pengetahuan disini Apalagi sudah difasilitasi Sama teman-teman Dari Uniknas University Kan Jadi gak usah bingung lagi Nah yang bikin juga Penasaran tadi Kalau secara modul Terus nanti mereka Biasakan kalau teman-teman disini Ijin siaran karena ujian Ini gimana sistem ujiannya Nah oh iya Satu lagi Untuk sistem ujian Jadi mereka Bener-bener ini Tidak ada yang namanya Datang ke kampus Oke Semua online Oke Jadi Kalau sudah jadwal ujian Nanti Dosen itu akan Mengupload soal Ke LMS Mereka akan bisa melihat Soal itu Dan langsung Ngerjakan disana Oke Jadi benar-benar Enggak perlu Ketemu sama dosen Enggak ada tatap muka Sama sekali Enggak perlu datang ke kampus Jadi kapanpun mereka Mengerjakan bisa Cuman mungkin Batas waktunya Tidak ada ya Iya bener Tapi ya itu tadi Kelebihannya Mereka bisa ngerjainnya Di kapan aja Di mana Kalau batas waktu Harusnya memang ada Masa dibiarin dua hari Kayak Mau ngapain Bener-bener Tapi asalkan Saya kepo Sorry Ini kan pake username Dan login Segala macam Udah ada belum kejadian Kayak mereka lupa username Atau apa Bisa di upgrade Nanti itu Hubungin kontak kampus Kalau misalkan Kan bisa aja Saya password TikTok Instagram Kan banyak Dalam hidup ini Bisa Kami memang Memberikan Pelayanan Kepada mahasiswa Kalau memang mereka Lupa username password Mereka bisa nanya Kami ada Dignas admission Iya takutnya kan Misalkan usia-usia Nanti udah AK-40 Pengen kuliah lagi Lupa gitu loh Kan siapa tau Tiba-tiba Oh ternyata Anda Tidak terdaftar Harus bayar dari awal Oh ternyata Tidak seseram itu Saudara-saudara Jadi kalau misalnya Pengen kuliah Atau ambil disini Masih sangat bisa sekali Nah yang penasaran Adalah cara masuknya Tadi kan kita belum Ngebahas nih Apakah angkatan Misalkan Misalkan Dari tahun 2003 Ke atas aja yang boleh Atau ternyata Ini gak ada batasan usia Yang lebih Lebih apa ya Lebih terperinci Apa sih bahasa ringannya Lebih spesifik Nah Gimana Pak Ngurah Kalau Bapak mohon maaf Micnya boleh deket Biar lebih ganteng Kalau Di PJJ ini Kita tidak membatasi usia Oke Price credit Pun kita terima Oke Sampai Berusia Di atas 50 Itu Mungkin kalau ingin Saya Belum punya gelar sarjana Kami fasilitasi Untuk itu Oke Karena siapa tahu Mungkin Apa ya Kerja di kantoran Tertentu Untuk Masalah gaji Mereka harus upgrade Harus kuliah Di mana satu sisi Mereka sibuk Sebenarnya Ini berarti menjadi Sebuah solusi Dan usia Dan usia Tidak masalah Saudara-saudara Jadi kalau Misalkan Baru 40 Terus karirnya Juga kayak Masih bisa Di upgrade Lagi Mungkin Ini adalah Sebuah solusi Bukan mungkin Lagi Ini adalah Sebuah solusi Sebenarnya Dimana bisa Meng-upgrade Value kita Atau skill Dan kemampuan Kita lagi Wah Obrolan ini Makin seru Tampaknya Tapi kita harus Break dulu Jangan kemana-mana Tetap tune in Di Phoenix Radio Balik Phoenix Radio Station Balik lagi Sama Dodi Yosandra Di live talk show Bersama Undiknas Tadi kan kita Udah ngomongin nih Sebenarnya Tentang ekspansi Atau perkembangan Perkembangan yang Terus dilakukan Sama Undiknas University Kalau misalkan Kamu Oh masa sih Hey Kalau sekarang Jamannya Dimana kita Gampang ngecek lagi Bisa liat di Instagramnya Undiknas Atau juga Lo main ke website-nya Nah tadi Bu Wulan dan juga Pangurah Sempat cerita-cerita Banyak sama doy Bagaimana sebenarnya Salah satu hal yang baru Itu adalah Pembelajaran jarak jauh Dimana Secara range usia Ini tidak masalah Buat usia berapapun Karena Semasih kamu punya kemauan Atau juga Rasa penasaran Menambah ilmu Undiknas University Adalah jawaban yang tepat Untuk meng-upgrade Dirinya kamu Tadi juga Bu Wulan sempat cerita Bahwa Kelas yang dibuka saat ini Alah manajemen Apalagi memang Kalau ngomongin sekarang Banyak orang yang fokus Ke manajemen Tapi banyak orang juga Yang akhirnya Boleh dibilang Agak kurang sukses Karena tidak dibekali Dengan basic ilmu Yang benar Bagaimana sebenarnya Bisa mengembangkan itu semua At least Yang harus kita punya adalah Basic ilmunya dulu Bagaimana kita tahu Produk bagus Kalau kita tidak tahu Produknya sama sekali Atau bagaimana Mengembangkan produknya Nah Bulan sama Pangurah Ada juga Miss Dayu hari ini Saya balik lagi Ngomongin tentang Perkuliahan Tadi kan Ini benar-benar Modul sudah bisa Di download secara online Karena login Pakai username doang Terus Dan yang lainnya Lo sudah bisa dapetin materi-materi Jadi tidak ada itu buku Numpuk-numpuk ya Terus di samping itu juga Kuliah bisa kita tentukan waktunya Seperti saya bilang Kalau siaran pagi Nanti mau ngambil Manajemen lagi deh Boleh nih kayaknya Sore waktunya Oh bisa Mas Doy Saya penasaran Kalau misalkan Anak-anak kemarin Ada anak magang disini Di Undignes Magangnya di Phoenix Ini gimana teman-teman Ini nanti mereka ada PKL atau magangnya Atau KKNnya tidak ada Atau seperti apa Dari bulan Mungkin boleh dibantu Oke Baik Kak Doy Jadi untuk KKN dan PKL itu Tetap ada Oke Ya Tapi dia modelnya berbeda Gimana modelnya berbeda itu Saya kepo Oke Jadi kalau Kelas reguler kan Bayangannya PKL KKN Mereka harus ke desa Dan sebagainya Tapi kalau untuk yang PJJ sendiri Ya melihat tadi mereka Datangnya dari mana-mana ya Gak hanya wilayah dan pasar aja Jadi mereka Ya pertama Kalau mereka itu sudah bekerja Jadi Mereka bisa menggunakan Tempat kerja mereka sebagai tempat KKN PKL Oke Di permuda Iya Tapi dengan nanti tetap harus membuat laporan Iya dong Di akhir pastinya Oke Yang nanti diketahui oleh atasan langsung Kemudian ada dosen pemimbingnya Nah itu bagi yang sudah bekerja Oke Nah sedangkan kalau Yang belum bekerja Mereka nanti Bisa membuat suatu proyek Oke Ya namanya juga manajemen ya Iya Mereka nanti bisa membuat suatu proyek Entahkah itu menghasilkan suatu produk Ya Produk itu Tidak selalu barang Seperti itu ya Betul 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 Tidakkah nanti mereka Bisa menghasilkan Misalnya sebuah rancangan bisnisnya Seperti apa Apakah mereka nanti Mau buat startup Nah mereka mulai dari awal Seperti apa Nah itu yang akan mereka hasilkan nantinya Jadi bukan yang turun ke desa Seperti itu Tidak Bener Itu yang perbedaannya disana Oke Oke Jadi nanti mereka tetap akan didampingi oleh dosen pemimbing Sehingga nanti bisa menghasilkan suatu laporan Dari proyek tersebut Seperti itu Oke Jadi mungkin bisa aku sedikit bold Bahwa sebenarnya ketika misalkan mereka kehilangan arah Bahasanya kehilangan arah Atau misalnya pengen discuss Bisa tetap discuss sama dosen-dosen kan Iya tetap bisa Oke Tetap bisa Jadi ibaratnya begini Kalau yang namanya PJJ Itu tetap ada yang namanya tutor Bener Jadi tutor itu Mereka bisa membantu Mahasiswa ini Jadi kalau misalnya mereka masih ada kebingungan Terkait dengan mata kuliah Iya Yang mereka ambil pada semester itu Mereka bisa nanya ke tutor Oke Dan kalaupun tidak menutup kemungkinan Mereka untuk datang ke kampus Bukannya PJJ itu gak boleh datang ke kampus Iya Boleh-boleh aja Kalau mereka mau datang ke kampus silahkan Mau ketemu dosennya pun silahkan Itu tidak masalah Oke Seperti itu Jadi tetap kami Tetap memberikan fasilitas yang terbaik Untuk mereka Ya Akses untuk memberikan Atau mendapatkan ilmu yang terbaik Tetap dibuka sama teman-teman Undignas Iya betul Berarti Cuman bedanya adalah Balik lagi ke kebutuhan Teman-teman yang kuliah Iya Kadang misalkan mereka udah ngerasa paham Ya udah online Iya betul Tapi kalau ngerasa bener-bener Aduh aku kurang ngerti banget nih disini Discuss sama tutor Sangat-sangat bisa sekali Sangat bisa sekali Oh keren Kami gak ngelepas begitu aja mereka Jadi tetap Kalau mereka memang perlu Bantuan Bisa tanya ke tutor Atau bisa langsung ke dosennya juga Oke Karena mungkin akan muncul adalah Ketika KKN atau PKL tadi Beberapa yang udah kerja Mungkin mereka sudah terbiasa bekerja Betul Tapi dengan ngumpulin ide-ide konsep awal itu Bu Wulan Iya Jadi mereka kayak Dari mana yang aku mulainya Mungkin mereka akan butuh Pendamping tutor tadi Iya Dimana kemungkinan besar Mereka akan discuss ya Oke Dari Pak Ngurah Ada tambahan kah Masalah KKN atau PKL ini Pak Ini Jadi Dengan Proses seperti yang sudah disampaikan oleh Bungulan tadi Sangat membuka Peluang bagi Anak-anak muda Betul Yang ingin secara Bebas Mengexpresikan Kemampuannya Tanpa harus berikat Harus ke desa Seperti itu Kan Sepertinya Biasanya Secara konsep Mereka harus turun Ketempat yang mungkin Secara ini Saya bilang Bukan tidak menarik Ke desa itu Tapi Mungkin ada beberapa Yang Yang Males Ya Itu Yang memberikan Fasilitas seperti itu Jadinya Mengembangkan diri mereka Sesuai dengan keinginan mereka Iya Mungkin dengan Biasa kita Berapa Teman-teman disini Ketabanan ya KKN-nya Jadi kayak ngerasa terikat Sedangkan disini adalah Kita yang Mengikat kampus Karena jadwalnya Sesuaikan sama kita Kayak gitu Jadi lebih bisa Berekspresi Dan tanpa Mengurangi jadwal Kegiatan mereka Seperti itu ya Tapi ini lama kuliahnya berapa lama sih Bu Atau Pak Ini lama perkuliahnya itu Sesuai dengan Kemampuan mahasiswa Dalam mengambil Matak kuliah Itu artinya Kalau saya yang kurang-kurang pinter ini Estimasi berapa ya Kita punya Apa namanya Kurikulum Itu Selama Kalau untuk Tamatnya sih Rata-rata 3,5 tahun Sudah tamat Oh 3,5 tahun Saya aman sih itu Iya Oh waduh 5 tahun itu single Ya Kalau masalah kuliah Saya masih agak Lumayan bisa Tapi gak pinter-pinter banget Makanya saya belajar terus Iya Oke berarti 3,5 tahun idealnya Beberapa bisa ya Tapi ada yang bisa Harusnya bisa lebih cepat Enggak 3,5 tahun Karena kalau dilihat dari kurikulum itu Setidaknya 4 tahun 8 semester Jadi kalau mereka yang Memang prestasinya lebih bagus Risa tamat 3,5 tahun Oke jadi pengen kuliah lagi deh Seru kayaknya ya Tapi kan sekarang ada Dimana pola adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga kan Nah Keterkaitan dengan Program ini sendiri Dari MBKM ini sendiri Gimana Di pola ini Apakah bisa diterapkan juga Atau seperti apa Ini bisa diterapkan juga Dengan PJJ ini Iya pengaplikasian seperti apa Pak Kan di Mirip-mirip sebenarnya Dengan KKN ini Tapi Kalau MBKM itu Jangka waktunya Lebih panjang Oke Jadinya Mahasiswa itu dapat Menyesuaikan dengan Seperti Apabila mereka sudah Bekerja Mereka bisa melakukan MBKM Di tempat Disesuaikan dengan kondisi Di tempat bekerja Oh Asal Mahasiswa jujur aja Mediri sendiri dan kampus ya Jadi kita tahu kegiatannya Nanti juga kan Ada dosen pemimbing Oke Itu mengarahkan mahasiswa Dan yang fresh graduate juga bisa Sama juga Nanti Seperti tadi juga Ada proyek yang harus mereka kerjakan Seperti Ibu Wulan bilang tadi ya Dari Ibu ada tambahan Mungkin tambahan dari saya Jadi mahasiswa itu sudah bisa ikut program MBKM itu mulai dari semester 4 Dari semester 4 Oke Dari semester 4 Jadi ada 8 program MBKM yang bisa dipilih Di sini antara lain ada yang namanya magang Kemudian ada pertukaran mahasiswa Proyek independen Proyek kemanusiaan Kemudian ada proyek di desa Mengajar di sekolah Riset Ataupun kewirausahaan Oh banyak pilihannya ternyata Jadi mereka bisa pilih Jadi kalau misalnya mereka mau pilih Oh saya mau ngambil MBKM nih semester ini Jadi sekarang MBKM yang apa Yang mau dia apa yang mau dipilih Pilihan-pilihan tadi itu Iya betul Mengajar di desa kayaknya bagus deh Eh mengajar di desa kan tadi ya Ada Iya kan Oke Program itu ada Jadi nanti Ibaratnya seperti ini Apakah nanti di tempat yang akan dilakukan itu mendapatkan izin atau tidak Benar Seperti itu Oke Kemudian nanti tetap ada pendampingan juga dari dosen Oh I see Ya nantinya Terus kalau pertanyaannya Kalau saya ikut MBKM bagaimana kuliah saya Itu nanti diitung SKS Oh Iya Konversi Konversi Iya Konversi SKSnya Berapa SKS diakui Iya Jadi itu Itu salah satu keuntungan Jadi sebenarnya Walaupun ini PJJ Tapi tetap juga Mereka mendapatkan hak yang sama Seperti mahasiswa yang reguler Oke Pada intinya sih Kalau aku Saya lihat ya bulan Jadi dari apa yang bulan Sampaikan Pangurah sampaikan juga Ini memang balik lagi ke kitanya Lo suka sistem belajar yang seperti apa sih sebenarnya Yang mau bisa mengekspresikan diri lebih Mungkin ini adalah salah satu pilihan Karena undiknas kan punya banyak program Punya banyak program Nanti kita akan gali juga program-program yang lain Tapi salah satunya ini yang mungkin Harus kita sampaikan juga Harus kita komunikasikan bahwa Undiknas tidak hanya yang kemarin-kemarin kamu denger Ada loh hal-hal lain Dimana ini bisa menjawab Dari apa yang kamu butuhkan Makanya seperti Pak Wulan Eh Pak Wulan lagi Ibu Wulan dan juga Pangurah sampaikan tadi Bahwa ini menjawab Kebutuhan masyarakat Di tengah Memang kalau kita sedikit buka Fun fact-nya Anak-anak muda sekarang Atau bahkan yang dewasa pun Pengen meng-upgrade skill Tapi tidak mau ribet Dalam artian adalah Gak punya banyak waktu Akhirnya online adalah salah satu pilihannya Dan ini sudah menjadi jawaban yang sangat bagus Apalagi dengan kualitas Terus juga pendampingan-pendampingan tadi Yang aksesnya sangat-sangat bisa kita akses Dimana ini bisa memberikan Banyak hal Atau banyak insight-insight Untuk menambah ilmu-ilmu ke kitanya Wow Ada tambahan bu? Cukup? Cukup dari saya Mungkin Ini mengakomodir kebutuhan Yang terkini dari Anak-anak muda itu Ya memberikan jalan Salah satu jalan ya Kuliah dengan cara yang Mungkin kekinian Dan Bapak siap membantu itu Mantap luar biasa Kesiapan lain apa Yang sudah disiapkan oleh teman-teman Undignas University Di next day Di radio station Balik lagi di live talk show Bersama Undignas University Masih ada Doi Dan juga teman-teman dari Undignas Sekarang sama Miss Dayu dulu ya Tadi Pangurah sama bulan Kayaknya aku gak kasih kesempatan Untuk istirahat sama sekali Karena aku kepo banget Tentang apa yang ada Bagaimana perkuliahan Lama perkuliahan Nah sekarang kita balik lagi Kalau ngomongin jurusan Dan program studi Yang sebenarnya ada Di Undignas University Ini yang harus Diketahui oleh Finers Ada apa aja Miss Well mungkin aku ingetin lagi ya Buat Finers semuanya Jadi Undignas University itu Ada beberapa program reguler Yang dimana Di antaranya itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kita punya Tiga program studi Di situ Program studi Destinasi pariwisata Kemudian program studi Manajemen dan program studi Akutansi Kemudian kita juga punya Ada yang namanya International Class Dimana Nama prodinya adalah International Business Management Dan International Accounting And Finance Yang dimana Dua program International Class ini Menyediakan Double Degree Jadi Finers semua Yang mau daftar Di International Class Itu juga bisa Langsung mengikuti Program double degree Di kampus luar negeri Dengan Metode dua tahun Di Undignas Dua tahun di kampus Luar negeri Kemudian Next kita punya Fakultas Hukum Yang dimana ada Program studi ilmu hukum Pastinya Kemudian Fakultas ilmu sosial Dan humaniora Kita ada Program studi ilmu Administrasi negara Program studi ilmu Komunikasi Dan terakhir adalah Fakultas teknik Dan informatika Ada tiga program studi Di situ Program studi teknik sipil Teknik elektro Dan teknologi informasi Dan satu lagi Diperuntukkan untuk kalian Yang udah tamat S1 Di bidang sarjana teknik Kemudian Kalian yang ingin Mendapatkan gelar insinyur Itu juga kami punya Yang namanya PSPPI Program studi Program profesi insinyur Jadi yang mau namanya Sama kayak Presiden Jokowi Dodo Insinyur Ini program udah lama Dan sudah banyak Dan sudah banyak banget Lulusannya Yang dari Undignas Ada banyak banget Program yang kita punya Nah Fakultas yang tadi Saya sebutin Dan program studi yang Saya sebutin tadi Itu ada kelas orangnya Kecuali international class Jadi kita juga punya solusi Untuk orang yang mungkin Bekerja Tapi mereka Pengen tetap datang ke kampus Karena mereka Lebih tertarik Untuk bertetap Langsung dengan dosen Kemudian berinteraksi Secara langsung Diskusi secara langsung Itu bisa ikut Kelas ekstensi Yang kita punya Yes Kita punya regular Kalau misalnya Kelas pagi Itu dari jam 8 Sampai jam 4 sore Kemudian Kelas sore Itu ada di jam 6 sore Sampai dengan jam 10 malam Oke Baik Boleh dipilih tuh Dipilih Apa aja yang kalian mau Kemudian Terkait dengan tadi KKN Walaupun teman-teman Dari regular ini KKNnya ke desa Tapi itu merupakan Salah satu bekal Buat teman-teman Untuk mengasah Soft skillnya mereka Jadi mereka akan terlatih langsung Untuk terjun langsung Karena mereka mungkin Belum punya pengalaman kerja Itu jadi solusinya Akan berbeda dengan yang lainnya Kalau RPL dan PJJ Yang tadi dijelasin PJJ apalagi Yang distance learning program Yang dimana Kenapa dia langsung bisa KKN dan PKL di sekolahnya Eh di tempat kerjanya Itu karena mereka kan Tidak punya waktu Untuk datang ke desa Dan lain sebagainya Dan solusi yang kita berikan Adalah dengan cara yang seperti itu Gitu Jadi yang mereka punya Bisa diakumulasi Nah program lainnya Kita punya RPL Yang mungkin udah sering banget Juga kita omongin Ya kado ya Bener-bener Tapi tetap harus diingetin Siapa tau nya ada pendengar-pendengar Baru juga dong Jadi buat teman-teman Yang sudah Pernah bekerja Minimum 3 tahun Kemudian Itu mau diakumulasi Sebagai nilai Atau mau kuliah Lanjut kuliah lagi Itu bisa banget Ikut namanya program RPL Rekognisi pembelajaran lampal Jadi diperuntukkan Untuk yang sudah bekerja Pengalaman kerjanya Nanti akan diakumulasi Menjadi sistem kredit semester Yang dimana Nanti akan diperhitungkan Oleh asesor kita Berapa SKS Sisanya yang akan bisa ditempuh Jadi kuliah di Undiknas Untuk mendapatkan Gelar sarjana itu Bisa kurang dari 2 tahun aja Oh wow Wow banget ya Aku kaget loh Ya kamu terkejut ya Tapi itulah kenyataannya Dan bisa Betul Di Undiknas University Kemudian Buat teman-teman juga Yang mau Kredit transfer Juga bisa Jadi dari D1 D2 Itu juga bisa Apalagi D3 Sudah lulus D3 Kemudian di kampusnya itu Tidak memfasilitasi Untuk sarjana Kita bisa banget Untuk bisa Menempuh gelar sarjananya Gitu Jadi kita Benar-benar Menyediakan Apapun kebutuhan Masyarakat Terkait dengan Dunia pendidikan Sangat membuka Peluang untuk Teman-teman semua Dan satu lagi Mungkin saya bisa Informasiin ke semua V-Ners yang lagi denger Bahwa kuliah Di Undiknas itu Difasilitasi dengan Fasilitas yang Sangat memadai Dan sangat kekinian Dan didukung oleh Fasilitator Atau dosen-dosen Yang up to date Banget Jadi Apapun yang terjadi Terkait dengan Apa Kemajuan zaman Trend-trend Dan lain sebagainya Itu akan menjadi Pembahasan pada saat Perkuliahan Jadi Bisa dijamin banget Kuliah di Undiknas itu Really fun Dan up to date Jadi Yes Don't forget to join us Aku sih percaya itu Karena dari sekian Banyak tamu-tamu Yang sering aku ajak ngobrol Semuanya nyambung Ajak ngobrol Kayak ngomongin A sampai Z Dari zaman dulu Sampai sekarang pun Mereka bisa Gak nalusia Tapi kan tadi Miss Dayu dengan banyak Pilihan seperti itu Dan kayaknya Hampir semua lini kebutuhan Dijawab oleh Undiknas University Ini coba dijawab dulu Kira-kira Ini kan masa-masa Orang daftar Masih bisa daftar atau enggak Ternyata harus nunggu Tahun depan untuk daftar Gak dong Pas banget kita lagi Membuka Pendaftar mahasiswa baru Periode 2023-2024 Spesial buat Viner semuanya Yang mau daftar Dari Periode 1 Februari kemarin Sampai dengan 1 April Udah deket banget nih 5 hari lagi 6 hari Susah lagi ngitung Oke pokoknya sampai 1 April 2023 2023 1 April 2023 Viner bisa akan Mendapatkan peluang Untuk mendapatkan Scholarship Sebesar 50% Biaya pendaftaran ulang Jadi kapan lagi Mau kuliah di Undiknas Teman-teman Difasilitasi scholarship juga Tapi Tidak hanya itu Kami juga disitu Menawarkan banyak banget Biasiswa Nanti more infonya Bisa cek di our website Itu ditinggal visit aja www.uniknas.se.id Oke Nah Kalau ngomongin tentang Pendaftaran Biasanya kan ribet Berkas dan segala macem Ya kan Tapi kalau zaman sekarang Ada beberapa orang yang Oke dia mau Untuk datang ke kampus Tapi ada juga yang Yang keterbatasan waktu Bagaimana dengan orang-orang Yang pengen daftar online Masih bisa Well Dari 2015 Kita udah Memfasilitasi Pendaftaran online Jadi Viner semua Tinggal visit our website Websitenya untuk Pendaftaran di www.admission.undiknas.se.id Atau www.admission.undiknas.se.id Tinggal ketik itu Kemudian masuk ke awamannya Tinggal dibuat username-nya Tinggal daftar Kapan aja Dimana aja Tanpa ada batas ruang Dan waktu Betul Karena memang seperti Tagline kalian Stay anywhere And register online kan Oke Ada lagi yang disampaikan Well Kalau mau Tanya-tanya lebih lanjut Bisa banget Visit our website Tsk lagi Di www.undiknas.se.id Atau di www.undiknas.se.id Bisa juga di Instagram kita Di at undiknas Kemudian Facebook kita Di undiknas TikTok undiknas Jangan lupa di follow Kalau mau lihat Fasilitas yang kita punya Kemudian Mau lihat aktivitas-aktivitas Mahasiswanya Bisa banget Tinggal di Ketik di At undiknas university Kemudian Twitter juga Kita ada At undiknas Dan Whatsapp Bisa teman-teman Bisa langsung Tanya-tanya melalui Whatsapp Chat only ya guys Di plus 62811 380 10777 Sekali lagi Di plus 6281 138 010 777 With Undiknas University Because your path Change your life Stay anywhere And register online Itu sih emang Udah terkenal ya Kalian udah bisa Mengakomodir Dan juga menjawab Semua Permasalahan-permasalahan Dari anak muda Yang kadang males Ya udah online aja Udah undiknas deh Jagonya Mudah-mudahan obrolan ini Bermanfaat Tampaknya cukup ya Tidak ada lagi Yang ditambahan Pangurah Bulan Terima kasih banyak Miss Dayu Terima kasih Thank you Thank you Dan thank you Teman-teman undiknas juga Staff yang kemungkinan Lagi di jalan dengerin Sekali lagi Thank you so much Sekali lagi juga Mudah-mudahan obrolan ini Bermanfaat Dan kamu tidak bingung lagi Bahwa apa yang kamu cari Selama ini Jawabannya ada di Undiknas University Karena once again With Undiknas University Because your path Change your life Stay anywhere And register online